Halo, balik lagi kita menonton video COC Lagi-lagi kita akan kupas base Stonehole 11 Dan base ini jangan digunakan Base seperti apa bentuknya? Ini dia Ya, mengingatkan bagi yang belum subscriber baru menonton video ini Silahkan subscriber dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video Dan mendapatkan notifikasi supaya tahu apa yang baru dari channel ini Dan buat kalian yang ingin melihat video keren kokil selain ini Kalian bisa lihat juga di playlist Di situ ada Tech Stonehole 9, Stonehole 10, Stonehole 8 dan lain sebagainya Dan buat kalian yang ingin bergabung di komunitas Silahkan klik komunitas di channel Ewan Clasher ini Dan kalian akan dapatkan informasi lainnya dari situ Oke, kita bahas Stonehole 11 Stonehole 11, lagi-lagi Stonehole 11 Base Stonehole 11, memang Base Stonehole 11 Sebagai taming ataupun penting pertahanan untuk klan kalian Tapi juga Stonehole 11 juga sebagai penyerang Untuk mendapatkan kemenangan di attack ataupun war kalian Dan perhatikan di situ, wow, hijau rapotnya Ya, mempertahankan kemenangan Kemarin menang dengan Store PM Ini adalah klan dari Malaysia dan ini adalah event Stonehole 11-nya adalah 15, Stonehole 10-nya adalah 15, 20 Stonehole 9-nya Dan kita lihat di sini Stonehole 11 ini dibikin 2 bintang oleh Stonehole 10 Dan inilah kenapa Base ini jangan digunakan untuk di Stonehole 11 Untuk event atau hal seperti ini Dan kenapa Ya, karena dengan dibikin 2 bintang oleh Stonehole 10 Artinya apa Stonehole 11 ini Ya, tidak perlu diserang kedua kalinya Atau tinggal menunggu presentasi saja Dan untuk memenangkan ya Oke, dan kita mau lihat di sini ya Letak dari eventnya Tidak mengenai minion Yang bisa membersihkan area bagian luar Dan itu artinya apa Base ini dengan mudah bisa dibikin 2 bintang Dan ya, tapi ya kalian juga harus tahu ya Skill untuk mendapatkan 2 bintang di Stonehole 11 ini perlu sekali ya Baik itu menggunakan Stonehole 11 sekalipun Dan kali ini dibikin 2 bintang menggunakan Stonehole 10 Gokil Dan ya, sebenarnya Base-nya memang rumit Dan Stonehole 11 ini adalah Max Max Defense, Max Wall dan Max semuanya Tapi bisa digunakan Didapat 2 bintang dengan cara seperti ini Penggunaan Baby Dragon Valkyrie 2 Jump Spell dan juga 2 Red Spell Untuk mendapatkan 2 bintang Keren, Edian ini Edian Ya, Stonehole 10-nya yang Edian Atau Stonehole 11-nya yang Edian Oke Dan ya Ini disarankan saja ya Kalau kalian menggunakan Base Stonehole 11 Ya, semoga saja tidak seperti ini Karena bisa dibikin 2 bintang Oke, dan Stonehole 10 yang bisa mendapatkan 2 bintang Di Stonehole 11 ini tentunya keren Ya, dan ya kalian sudah tahu ya Kemarin sudah dibahas bagaimana cara mendapatkan 2 bintang Dan tujuannya apa Dan bagaimana dan apa fokusnya Ya, langsung saja ke video Ya, perhatikan 1 Baby Dragon itu bisa menghancurkan Yang namanya Collector Dark Collector Eh, sorry bukan Dark Collector Storage Dark Elixir Dan itu bangunan yang paling keras sekali ya Walaupun ada Air Sweeper dan juga Wizard Tower Bisa dihancurkan oleh yang namanya Baby Dragon Dan perhatikan 1 jam spell 2 jam spell Mengarahkan langsung ke Townhole Dan 37% akan mendapatkan 2 bintang Bagaimana caranya? Ya, cc-nya ada Valkyrie dan Valkyrie Ada berapa tadi? Saya lupa menghitung Dan Red Spell Untuk Valkyrie Bersama dengan Barberang King Archer Queen tidak dikeluarkan Untuk mendapatkan persentase yang didapat nantinya Wow, Townhole bisa hancur 54%, 55% Dan Archer Queen berhasil menambah persentase Dengan ability-nya Keren, good job Dan untuk membersihkan area pinggir Keren, keren, keren 60 bintang Eh, 60 bintang Wow, 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 wow 58 Cukup tinggi persentase Cukup tinggi Keren, gokil Dan yes Dapatkan 2 bintang Good Oke, biasanya Base Townhole 11 juga Bisa diratakan 2 bintang oleh Townhole 11 itu sendiri Tapi Hanya persentasinya Yang lebih tinggi Dan Kenapa di-attack menggunakan Townhole 10 itu apa artinya? Artinya adalah Tidak harus mengejar persentasi Tapi hanya mengejar bintang Yang didapat Bintang, bintang, bintang Dan Bintang itulah Yang membuat Clan kalian menang Dan ya Townhole 11 ini Dibikin 2 bintang Menggunakan Golem Bowling Valkyrie Valkyrie yang di bawah ada 4 1 jam spell Dan 3 red spell Perhatikan 1 golem Dan di belakangnya adalah Bowling-bowling Membabi buta Wow, keren Ya Ya, ya, ya Dan perhatikan disitu ya Golem tidak beri Tidak diberi yang namanya Wallbreaker Golem disitu sebagai tameng saja Dan bowling-bowling di belakang Golem Untuk membordar Membur Bardir Alba Membur Bardir Alba Ngomong-ngomong Bombardir Aduh Lupa saya belum ngopi ternyata ini Oke Jangan-jangan-jangan Jangan ngopi dulu Nanti Tadi habis ngopi Udah 2 kali Nanti Pengek nanti kamu ya Rokok lagi Rokok lagi Nanti-nanti Kalem Nanti lagi Oke Jump spell disitu ya Golem Barbarangking Queen Dan bowler Ada 4 valkyrie di belakangnya Dan Ya Mengobrak Aprik bagian tengah Dan Inferno Single target Kenapa disitu Membawa valkyrie Dan Barbarangking Ya Mengeluarkan ability-nya Sudah 2 bintang Wow Keren Base ini memang sedikit rumit Panjang Dan dibisa skat disitu ya Dipastikan Diserang Dengan Town Hall 11 pun Bisa mendapatkan 2 bintang saja Dan ya Lebih baik diserang oleh Town Hall 10 Mendapatkan 2 bintang Daripada diserang Town Hall 11 Hanya mendapatkan 2 bintang Sama-sama Membawa 2 bintang Tetapi Hanya berbeda Persentasi Dan itulah Kenapa ini Strategi digunakan Oke Yes Oke next Selanjutnya Base lagi-lagi Base Ya Jadi kalau kalian Membikin base Town Hall 11 Ya Semoga saja ya Tidak bisa dibikin 2 bintang Oleh Town Hall 10 Dan inilah ring base Yang sedikit berbeda Dengan ring base Yang biasanya Ya Ring base ini Tetap saja Bisa diakali Mendapatkan 2 bintang Dan kali ini Menggunakan 14 Baby Dragon 12 Valkyrie Dan C-Cintal Valkyrie Dan menggunakan Egg Quick Untuk marahkan Valkyrie Baru-Waring King Dan Queen Masuk ke tengah Tanpa menggunakan Jam Spell Sebenarnya Sama saja ya Menggunakan 2 Jam Spell Tapi Ditakutkan keluar dari jalur Jadi harus menggunakan Yang namanya Egg Quick Oke Dan 1 Freeze Spell ini Ya pastinya untuk Area Inferno tentunya Oke Egg Spoh disini Ada 1 yang Ground Ada yang juga yang Air Ground Dan perhatikan Untuk bagian luar Bisa dipersihkan Menggunakan Baby Dragon Baby Dragon sangat besar Damagenya Dan bisa menghasilkan Persentasi cukup tinggi Dan Tamingnya Atau hit point yang cukup tinggi Artinya apa Bisa kita lihat Di situ Walaupun diserang oleh Archer Nah ini tidak diserang oleh Egg Spoh Oke Terserang oleh Egg Spoh Bisa menghancurkan 2 bangunan langsung ya Bisa dihancurkan Di situ Dan bisa kita lihat Mengeluarkan 1 Baby Dragon Di depan Archer Tower Dan 1 Baby Dragon Di sebelahnya Oh keren Dan itu bisa menghancurkan 4 bangunan langsung Oke Ya 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 Itulah istimewa dari Baby Dragon Dan Kalau kalian menggunakan Wizard Pasti ya Hanya 2 Wizard Dan Oleh Archer Tower Pasti sudah Langsung cepat mati Di situ ya Kalau kalian menggunakan Wizard Oke Dan ini adalah Pemilihan Pasukan yang tepat Menggunakan Baby Dragon Perhatikan 20 29 30% Dihasilkan Menggunakan 12 Baby Dragon Dan 2 Baby Dragon 12 Valkyrie Ya Ternyata akan masuk Wow Dari jam 4 Di sini ya Jam 4 dan jam 5 Karena Bangunan yang Kanan kiri sudah bersih Adalah di area ini Artinya langsung menuju ke Town Hall ini Dengan mudah Menggunakan Egg Week Dan oke Baby Dragon Kita keluarkan Untuk menambah persentasi Lebih banyak 1 bintang 1 2% Oke Dan tidak lama-lama Kita keluarkan CC nya adalah Valkyrie Itu membantu ya Tidak ada penggunaan Bowling-bowling Di sini Karena Defense nya Begitu Renggang Alias Sangat susah Kalau Menggunakan Bowler Bowler adalah Fungsinya untuk Menghancurkan Defense yang Rapat Atau berdempetnya Sangat rapat ya Oke Perhatikan Freeze untuk Archer Queen Dan juga Yang namanya CC Dan ya Raid Spell Dan juga Spell Apa-apa dia Spell Skeleton Di situ untuk Mengecohkan yang namanya Inferno Town Hall Bisa berhasil Hancur 1 bintang 2 bintang Sudah dihasilkan Dan Archer Queen Dikeluarkan bagian terakhir Untuk mendapatkan Persentasi Lebih tinggi Keren Kokil Town Hall 10 nya Kokil Town Hall 11 nya Juga Kokil Ya Jadi buat kalian yang Menggunakan Base-base Seperti ini Jangan Perhatikan ya Jangan sampai Dibikin 2 bintang Dan itu Sangat perih Ya Memang tidak bisa Dibikin 3 bintang Memang Base nya anti 3 bintang Tapi adalah Ya Sebuah Strategi ya Kalian juga harus Bisa mengakali Bagaimana Base Town Hall 11 mu Tidak bisa diserang Oleh Town Hall 10 Dan Silahkan kalian Bikin sendiri Oke Nanti kita akan Kupas selanjutnya Oke Kali ini Town Hall 11 Dibikin 2 bintang Oleh Town Hall 10 Belum menggunakan Dragon level 5 Dragon Dan karena disini Letak 4 air Defend nya ya Agak berjauhan Dari Town Hall Ya Dan Persentase nya Memungkinkan sekali Karena disitu Banyak defend Dan juga Banyak bangunan Dan Kalau Town Hall nya Hancur Pastinya mendapatkan 2 bintang Oke Dan kita mau lihat disini Menggunakan Barbarang King Untuk memangkas Dan mendapatkan Persentase yang cukup tinggi Langsung dikeluarkan Naga Dragon Dragon disini dikeluarkan Tanpa membawa Apa yang namanya Tanpa dibunuh Dengan Archer Queen Ya CC nya Karena si Naga itu sendiri Bisa membunuh CC nya Wow Oke Ya Balon Ternyata dikeluarkan Ya Ya Red spell Heal spell Perhatikan CC nya Baby dragon Which is Wow Ya cukup menggunakan 1 poison saja Ya Sebenarnya Tidak perlu menggunakan 1 poison pun Bisa ya Tapi tidak jadi masalah Oke Ya Hancur Sudah 50% 2 bintang dihasilkan Dan tersisa Archer Queen kita Dikeluarkan disini Untuk Mempertambah Menambah Yang namanya Persentase Oke Ya Ya Buat kalian Sudah jelas ya Jadi bukan Ya Saransa saja ini ya Jangan digunakan Base-base yang Bisa dibikin 2 bintang oleh Town Hall 10 Apalagi Kalau kalian Bermain event Membawa Seperti tadi ya Seperti komposisi Clan ku 15 Town Hall 10 15 Town Hall 11 Dan juga 20 Town Hall 9 nya Oke Dan Ya Itu saja Semoga bermanfaat Dan kalian bisa terapkan Dan perlu Diperhitungkan lagi ya Oke Dan kalian juga bisa Mendapatkan 2 bintang Untuk attack Town Hall 10 nya Langsung Naik ke atas Bukan loading Tapi untuk Mendapatkan bintang Oke terima kasih Saatnya pamit Silahkan share Dan bagikan ke teman kalian Kalau memang ini bermanfaat Dan Saatnya bilang Bye Bye